Berikut adalah hasil lengkap pertandingan badminton Asia Team Championships antara tim beregu putra Indonesia melawan tim beregu putra Korea. Di partai pertama, Tunggal Putra Indonesia, Chiko Aura Dwiwardoyo berhasil mengalahkan Tunggal Putra Korea, Lee Yun-Gyu dengan skor 21-17, 21-23, dan 22-20 dalam durasi 1 jam 19 menit. Skor besar sementara, Indonesia 1, dan Korea 0. Di partai kedua, Ganda Putra Indonesia, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana harus kalah dari Ganda Putra Korea, Kang Min Hyuk, Seo Sengjai dengan skor 24-26, dan 20-22 dalam durasi 47 menit. Skor besar sementara, Indonesia 1, dan Korea 1. Di partai ketiga, Tunggal Putra Indonesia, Alwi Farhan berhasil mengalahkan Tunggal Putra Korea, Cho Geo Nyop dengan skor 21-13, dan 22-20 dalam durasi 50 menit. Skor besar sementara, Indonesia 2, dan Korea 1. Di partai keempat, Leo Roli Karnando, Daniel Martin harus kalah dari Ganda Putra Korea, Ki Dong Joo, Kim Won Ho dengan skor 21-18, 15-21, dan 12-21 dalam durasi 1 jam 8 menit. Skor besar sementara, Indonesia 2, dan Korea 2. Dan di partai kelima, Johannes Saud Marcellino harus kalah dari pemain Korea, Wo Senghun dengan skor 13-21, 21-18, dan 11-21 dalam durasi 1 jam 13 menit. Skor akhir pertandingan Indonesia melawan Korea adalah 2-3 untuk kemenangan Korea. Dengan demikian, Korea berhasil menjadi juara grup sedangkan Indonesia harus puas sebagai runner-up grup.